Halo assalamualaikum balik lagi di youtube channel aku ya nabelvlog nah kali ini aku mau unboxing nih ini tuh paket dari shopee 33 jadi gratis ongkir gitu ya bun alhamdulillah ya kalau paket 33 tuh kayaknya rasanya seneng banget emak-emak ada barang inceran langsung check out ya bun kayaknya tudung saji ini sudah banyak banget yang punya ya bun jadi aku lihat di vlog bunda-bunda semua nih kayaknya rata-rata banyak yang sudah punya tudung saji ini dan aku tuh keracunan nih dari vlog bunda-bunda yang banyak banget ya sudah memiliki tudung saji ini karena ini tuh praktis banget dan juga pokoknya aman ya bun kalau simpan makanan disini dan juga tidak makan tempat gitu ya karena kan ini bentuknya bersusun gitu sedangkan yang disebelah aku tuh bun apa itu namanya tudung saji yang lebar itu bun itu makan tempat gitu ya bun jadi nanti mau aku ganti aja nih dengan tudung saji yang ini bun dan ini kelihatannya besar banget ya bun jadi memang kelihatannya tuh tinggi seperti ini dan langsung aja mau aku coba nih untuk tutupnya ini yang atas belum kepasang gitu ini mau aku coba dulu bun untuk kacanya ya ini bagus atau enggak nih agak seret atau enggak ya untuk buka tutup-buka tutupnya nih untuk yang bagian atas ya ini belum dipasang gitu dan ternyata masangnya juga mudah ya nggak ribet nah itu gampang banget ya bun lanjut ya bun ini aku mau langsung aja nih untuk praktekkan makanannya langsung mau aku taruh nih nah ini dia ya untuk mangkuk yang kecil ini muat banget bun terus lanjut juga aku mau coba untuk yang di bagian kedua nih aku mau pasang piring nah untuk piring yang besar ya bun disini enggak muat ya jadi harus pakai piring yang tanggung seperti ini ini tuh piring hadiah kecap sedap dan ini muat ya bun tinggal kita tutup buka tutup buka pokoknya aman deh dari lalat semut ya dan ini bener-bener aku suka banget warnanya putih yuk cek di deskripsi channel aku ini atau di video aku ini yang mau samaan bisa mampir ya ke tokonya nih pokoknya pengirimannya juga aman ya ada bubble wrapnya juga dan dikemas dengan kartus gitu bun nah sebelum dipakai mau aku cuci dulu jadi aku singkirkan dulu ya bun lanjut ya bun ini aku mau buka untuk paketan kedua atau satu toko gitu ya sama aja sih ya ini buat penjepit makanan sisa gitu ya nah seperti ini ya bun contohnya aku coba di garam ini bisa dijepit seperti ini dan aku kelupaan banget untuk masang corongnya nih lanjut lagi ini ya kita ke paket yang kedua ini tuh dari scarlet bun siapa sih yang gak kenal scarlet ya banyak juga bunda-bunda yang udah pake nih dan kali ini aku mau langsung buka aja apa aja ya isinya nih ini sebenernya paketnya sudah satu atau dua hari yang lalu ya sekalian aja aku unboxing untuk paketan ini bun dan ini adalah paket untuk sampo dan juga kondisioner nih bun jadi ini belum bisa aku review ya karena memang belum aku coba nanti setelah beberapa hari aku coba baru aku review gitu bun dan untuk yang mau samaan atau mau coba juga nih untuk sampo dan kondisioner bisa juga cek di deskripsi ini ya bun ini dia dan ada juga brosurnya bun seperti ini bun oh iya aku juga mau ucapin terima kasih banyak nih buat bunda-bunda semua teman-teman semua yang sudah mampir dan klik video ini aku ucapkan terima kasih banyak ya baik yang punya channel maupun yang gak punya channel dan juga buat teman-teman aku teman-teman online pokoknya teman-teman online yang setia banget tonton video aku yang selalu kasih support yang selalu kasih like dan selalu komentar positif serta yang selalu membagikan video aku aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal amin dan untuk yang lagi sakit semoga disesembuhkan gitu ya bun aku doakan semoga segera sembuh karena memang ini lagi musim banyak penyakit ya flu dan yang batuk gitu bun tetap jaga kesehatan dan kondisi kita tuh bener-bener harus apa ya bun tetap makan makanan bergizi dan juga minum vitamin oke bun lanjut lagi video ini aku langsung aja mau nge-review setelah tadi ambaksin paket ya ini aku melanjut nge-review garam perbumbuan terus ada juga kayak micin kayak apa nih segala macem ini yang habis-habis aja ya bun aku mau nge-review nih dan buat teman-teman dan mudah-mudahan semua yang baru klik video ini halo mam halo bunda-mudahan semua salam kenal semoga kalian suka dan terhibur dengan youtube channel aku ini dan yuk bantu channel youtube aku ini supaya bisa berkembang dengan cara kalian subscribe terus kalian like juga jika kalian suka dan bagikan juga ke sosial media kalian jika kalian rasa video aku bermanfaat ya bun terima kasih banyak oh ya jangan lupa ya untuk dinyalakan loncengnya nih jadi jika aku up video terbaru kalian tuh pasti langsung dapet gitu ya notifikasinya oke terima kasih banyak dan lanjut lagi kita ke video ya bun ini aku sudah hampir selesai untuk nge-reviewnya tinggal aku mau masukkan aja nih ke tempatnya ke rak bumbunya seperti biasa ya ini langsung aku mau masukin ke rak bumbu tapi terlebih dahulu ini terasi ya ini terasinya belum sempet aku garang gitu ya atau aku panggang jadi aku guntingin aja dulu nih satu persatu seperti ini selamat menikmati nah ini dia sudah rapi ya bun untuk perbumbuan sudah aku masukkan semua sudah aku refill dan lanjut aku masukkan ke raknya nih lanjut ya bun ini aku mau nge-review untuk beras untuk beras ini sudah beberapa hari sudah mulai ada yang kosong gitu ya ini ada sekitar tiga tempat gitu yang perlu aku refill dan aku mau ngambil berasnya dulu nih bun aku nyimpen beras itu di bawah meja ini ya jadi ada tempat rahasia gitu bun di bawah meja gitu ada meja juga bun jadi ini tempat aku menyimpan barang-barang aku yang jarang aku pakai biasanya aku taruh di bawah gitu bun di kolong meja dapur ini meja makan ya bukan meja dapur oke aku buka dulu ya dan ini langsung mau aku refill nih bun selamat menikmati selamat menikmati oke bun ini sudah selesai semua ya untuk berasnya lanjut aku mau masukkan lagi ke tempatnya nih dan ini aku langsung aja mau unboxing untuk belanjaan aku ada mie tiga telur atau tiga ayam ya ini aku beli dua terus ada juga kerupuk-kerupuk merah nih bun terus ada kol ada ebi terus ada juga cabai merah keriting ada juga ikan nasi nih bun ini rencananya mau bikin mie goreng gitu buat campuran nasi kuning ya bun insyaallah besok aku mau bagi-bagi nasi kuning gitu ya dan ada juga tadi daun bawang juga serai gitu ya bun langsung aja nih aku mau masukkan ke tempatnya ini aku ambilkan dulu ya untuk tempat cabainya ada di dalam kulkas dan cabainya juga mau langsung aku petik-petikin gitu ya aku mau rapikan dulu nih bun oh ya gimana nih cuaca di tempat bunda-bunda semua apakah hari ini cerah atau hujan kalau di tempatku tadi pagi tuh cerah ya bun tapi tiba-tiba menjelang zuhur itu cuacanya sudah mulai berubah nih bun jadi sudah mulai turun hujan dan juga disertai angin kencang ya bun jadi pas aku udah bingin nih lagi turun hujan gitu bun dan ini aku juga mau motongin untuk kolnya jadi nanti untuk bikin bibi gorengnya aku mau tambahkan kol dan juga sayuran sawi gitu ya biar tambah banyak dan juga hasilnya pasti lebih enak ya bun ada saru sayurannya oke ini sudah selesai bun langsung aku mau buang-buang dulu sampahnya mau aku rapikan dan langsung aja aku mau masukkan ke tempatnya masing-masing nih mau aku rapikan dulu karena masaknya bukan hari ini ya insyaallah besok gitu ini sebenarnya videonya masih panjang ya bun masih bersambung karena aku mau bersihkan kamar mandi habis ini tapi karena memang durasinya tuh kayaknya terlalu panjang takutnya kalian bosan jadi aku sambung di video berikutnya ya bun sekian dulu video aku kali ini semoga bermanfaat dan semoga kalian suka nih jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati